selamat menikmati dan disini alat kita ada Beyblade nah bisa kalian lihat untuk tutorialnya seperti ini oke guys jadi terima kasih banyak untuk kalian yang sudah follow tiktok, instagram dan juga subscribe youtube ku jadi disini aku akan bahas semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan Beyblade atau Gangsing Kearifan Lokal Nostalgia Jaman Kecil bahan-bahannya, yang pertama ini adalah gagang dari kayu kopi, yang ujungnya aku kasih paku, kemudian disini biasanya masih ada pipihan paku itu, kita bisa pakai tang lalu kita potong, ya kan ini kan masih kasar, biasanya kalau kena tangan itu bisa luka, alhasil kita siapkan amplas, dan kita amplas sampai permukaannya halus, tidak luka ketika kena tangan kita itu gagangnya untuk pegangan ini go shoot, satu gagang lagi aku pakai ulekan simbok ini keren banget karena old school ya karena ini pakai ulekan yang udah gak kepake jangan sampai kalian pakai yang masih terpakai nanti kalian dimarahi sama ibu kalian haha, biasa dikasih paku dipotong ujungnya di amplas, kemudian ketika sudah tidak sakit kena tangan ini aman untuk digunakan yang kedua, jangan lupa siapkan tang atau kalian sebenarnya bisa pakai kunci pas, tapi aku gak punya makanya aku pakai alat seadanya terus ada ini kalian siapkan tiga aku dapat dari ini, ini kan pentil ban ya ini bisa pakai pentil ban motor nah kita butuh tiga seperti ini kemudian ininya satu terus disini juga ada ring bawaan seperti ini biasanya disini ya kan, kita butuh dua jadi kalian ingat bahan-bahan perintilan ini ya kan, satu pentil terus dua ring seperti ini terus tiga pengunci seperti ini dan satu lagi kita butuh satu gotri ini bekas laker kemudian kita butuh korek gunting gagang ini fungsinya untuk penarik go shoot nah, untuk diikat tali seperti ini link, merk apapun yang penting kuat terus jangan lupa siapkan juga laker aku sarankan untuk pemula kalian pakai laker jangan pakai gear motor karena ini sangat berbahaya dan lakernya kalian pakai yang baru saja ini murah sekitar 10-15 ribu banyak di bengkel-bengkel karena kalau yang bekas itu biasanya banyak olinya ketika nanti kalian ketemu bahan yang banyak olinya kalian harus cuci dulu pakai pertalet atau pertamak nah, itu baru bersih kemudian dicuci pakai sabun baru dipakai supaya tangan kalian tidak hitam langsung saja mari kita rakit yang pertama ini adalah pendilnya kemudian kita pasang satu kuncinya disini, masukkan oke, segini kemudian pasang ringnya jangan kebalik ini posisinya harus gini pasang lakernya kemudian pasang lagi ringnya kemudian pasang lagi bawat penguncinya jangan lupa kencangkan enaknya ini pakai ini, kunci pas ini aku pakai alat seadanya sudah kencang pasang lagi satunya kencangkan lagi meskipun ini terlihat kencang tapi ini belum cukup guys kalian harus kasih lem fungsinya supaya nanti ketika dimainkan tidak lepas biasanya kalau laker yang masih baru ini muternya masih enak gitu ya jadi kalian bisa lem sininya sininya terus semua bagian yang ada celah-celahnya seperti ini kalian lem semua terus untuk ujungnya sini ini kan masih bawaan ya pakai pendil bawaan seperti ini ini juga bisa cuman kalau aku pribadi lebih suka pakai gotri kayak gini guys jadi kalian bisa taruh gotri disini seperti ini kan taruh sini kemudian oh iya ini alatnya kurang palu guys ya nanti kalian palu pelan-pelan sampai masuk ketika sudah masuk kalian lem lagi kering satu kali sekali lagi jadi ngelemnya itu dua kali ngelem disini kan biasanya tali kita butuhkan sekitar 40-50 cm tali ini bisa tali kayak gini biasanya kan kalau kita pakai tali ujungnya ini kurang rapi ini bisa kita potong kemudian fungsi koreknya ini untuk gini guys supaya ini tidak lepas disini juga dan siap kita mainkan cara muternya gini guys ini arahnya kesini jangan kesini kalau aku suka kesini praktekkan yang ini aja gini pegang sininya kemudian puterin ini sambil ditarik jangan jangan biasa gitu ya tapi sambil ditarik nah yang kuat gitu supaya gini nah ada iramanya pokoknya kalian latihan supaya iketannya itu bagus gitu terus gini ya kan nah ini guys bagus banget ini dan bebet siap dimainkan nah follow tiktok instagram dan juga subscribe youtube ku kalian tag ke instagram ku kalau sudah buat nanti aku repost jangan lupa tag di story ya mantep mari kita langsung ke arena itu tadi cara membuat bayblade nya sebenarnya aku gak menganjurkan kalian main ini rumah karena ini sangat berbahaya kita main ini karena kita sudah profesional mainnya udah dari jaman SD ya bro jadi jaman SD kita sering main jadi sampai sekarang itu kita masih hafal betul gimana menangani barang ini kenapa arena bayblade nya wajan seperti ini karena jika ini muter nanti dia gak nyamping ya jadi ini sebagai pelindung juga arenanya khusus seperti ini dan langsung saja mari kita mainkan bayblade nya let's go nostalgia bayblade jaman SD kita taruh talinya kita puter kalian siap? are you ready? go shoot oh kecepat bro mantep ini jadi ronde pertama aku yang menang bro kita ulang lagi are you ready bro? go shoot jadi ronde kedua jadi ronde kedua bayblade nya Rizal yang menang oke kita lihat ronde ketiga siapa yang menang jadi skor kita satu sama kita ganti tali kita zoom dulu are you ready? go shoot ayo kita lanjut bro ayo kita lanjut bro 1 1 1 2 go 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 shoot 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 oreeh bayblade ku menang bro jadi bayblade ku menang disini bro jadi skor kita berapa? 1 ronde keempat tuh bro kita muternya sampe kenceng ya sampe kenceng kemudian baru kita tarik bro are you ready bro? ronde keempat go shoot sorry lying youtube ahhh perpental bro jadi kita dua sama are you ready bro? ready? go shoot perpardosi disgusting ronde kek kalau tak sepaktunya begitu bayblade ku menang bro jadi skor kita ada si aku masih menang ya wah ini muternya masih lama ini kenceng banget ini kita zoom Wih mantep jiwa Babak ke enam skor sementara saya tiga Rizal dua Ini adalah babak penentuan Jika dia bisa mengimbangi skorku Maka kita imbang Tapi kalau ini aku yang menang Maka Rizal harusnya aku sebagai yang kalah Oke Are you ready? Go shoot Are you ready? Go shoot Go shoot Ready go Ready go Ready go Are you ready bro? Ready Go shoot Dan babeladku sebagai pemenangnya Skorku 4 dan kamu 2 Oke kita main sportif Jadi kita sebagai jurinya sendiri juga Ini babelad kita Untuk tutorialnya ada di depan tadi Kalian bisa ikuti Dan sekali lagi aku ingatkan Adegan ini hanya dilakukan oleh profesional Jadi untuk kalian yang ingin coba-coba Harus didampingi orang yang dewasa Oke Dilakukan oleh 18 tahun ke atas Don't forget to like, comment, dan juga subscribe See you on the next video Jangan lupa like yang banyak bro Comment yang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh